Cemburu ke istri pertama, istri ketiga tikam oknum anggota polisi di Ternate. Seorang polisi di kota Ternate berinisial M, berpangkat Aibda, menjadi korban penikaman yang dilakukan oleh istri ketiganya sendiri. Aksi tersebut dilakukan sang istri ketiga, diduga lantaran cemburu dengan kedekatan Aibda M, dengan istri pertamanya. Kapolres Ternate, Niko Irawan melalui Kasih Humas Ibtu Wahyudin menyebut pihaknya telah menerima laporan penikaman tersebut. Benar laporan tadi sudah kami terima di SPKT Ternate, kata Wahyudin, Selasa, 30 Januari 2024. Kata Wahyudin, dari informasi yang diperoleh, dugaan penikaman tersebut dilakukan istri ketiga Aibda M. Lantaran cemburu dengan kedekatan Aibda M dengan istri pertamanya. Jadi M itu dari keterangan awal kami perolehan ia jadi korban karena ditikam istri ketiga karena cemburu, ucapnya. Wahyudin menjelaskan saat ini laporan sudah diterima dan sedang dalam penyelidikan. Menyoroti kasus ini, Komisioner Kompolnas RI, Pungki Indarti, mengaku prihatin dengan dua hal. Pertama, soal penikaman terhadap Aibda M yang diduga dilakukan istri ketiganya sendiri. Dan yang kedua, bahwa terdapat seorang oknum anggota kepolisian yang mempunyai tiga orang istri. Untuk itu kami Kompolnas mendorong dua hal yang menjadi keprihatinan Kompolnas ke Polres Ternate. Ucap Pungki, Rabu, 31 Januari 2024. Pungki juga menyebut, proses pidana berupa lidik sidik kasus penikaman oleh istri ketiga. Juga dibarengi dengan proses pemeriksaan kode etik kepada Aibda M. Karena diduga melakukan pelanggaran kode etik dengan memiliki tiga orang istri. Pemeriksaan kode etik oleh propam juga perlu mendalami apakah ada motif lain selain cemburu. Sepertu dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Aibda M terhadap istri ketiganya, sehingga yang bersangkutan melakukan KDRT balasan. Jika benar ada dugaan Aibda M melakukan KDRT, kami mendorong Aibda M untuk diproses pidana, tegasnya. Kompolnas berharap kasus ini diproses dengan dukungan Scientific Crime Investigation sehingga hasilnya valid dan hasilnya perlu disampaikan secara transparan agar ada efek cerah. Karena menurut Pungki kasus ini sungguh memalukan dan mencoreng nama baik institusi Polri. Kami berharap tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan anggota Polri. Atasan langsung Aibda M perlu mengawasi anak buah agar tidak ada yang melakukan pelanggaran kode etik maupun tindak pidana. Pungkasnya.